Intro Pemirsa program Manjada Wajada di Radio Persada FM pada Kamis Pagi menghadirkan Ketua Bidang Pendidikan MTA Pusat, Dr. Andes Heru Siswanto. Acara ini mengusung tema menghargai ilmu dan pengalaman untuk penyusun peradaban. Dalam acara ini, Dr. Andes Heru Siswanto menyampaikan bahwa generasi muda harus banyak membaca dan belajar mengenai shiroh Nabi Muhammad SAW. Karena dalam shiroh Nabi tersebut terdapat banyak pelajaran dan ilmu mengenai peradaban dunia yang berkembang besar dan masih relevan hingga sekarang. Di dunia pendidikan, membaca menjadi gerbang terbukanya ilmu dari segala bidang. Melalui pendidikan yang baik dan benar pula, sebuah peradaban akan terbentuk dengan cemerlang. MTA sendiri telah berkontribusi dalam bidang pendidikan melalui sekolah-sekolah yang dibangun di berbagai daerah, baik di jejang TK, SD, SMP, hingga SMA. Di masa pandemi COVID-19, sekolah-sekolah ini mengikuti kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam hal proses kegiatan belajar-mengajar. Dr. Andes Heru Siswanto mengatakan, nilai-nilai perjuangan Rasulullah dan para pahlawan Indonesia bisa menjadi landasan dalam menata kehidupan sehari-hari. Pihaknya berpesan, masyarakat harus berperan aktif mengembangkan pendidikan di Indonesia. Gari besarnya adalah bagaimana kita di dalam menata hidup ini menggunakan nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah maupun perjuangan yang dilakukan oleh para pendidikan di Republik ini. Pesan pendidikan Indonesia adalah agar warga MTA ini dapat berkontribusi bagi pendidikan yang ada di Indonesia ini melalui pendirian sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Mas Kisah Tafsir Al-Quran. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Habib Taslim, MTA TV